Pemirsa berdasarkan kajian Bank Dunia, konsumsi rumah tangga sebagian besar ditopang oleh kelompok masyarakat berpendapatan menengah. Atas dasar itulah pemerintah memastikan kebijakan penciptaan lapangan kerja akan diperkuat melalui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Dalam kajian Bank Dunia, konsumsi rumah tangga sebagian besar ditopang oleh kelompok masyarakat berpendapatan menengah. Atas dasar itulah pemerintah memastikan kebijakan penciptaan lapangan kerja akan diperkuat melalui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pihaknya telah mendorong berbagai insentif untuk mendorong pertumbuhan masyarakat kelas menengah. Atas dasar tersebut, maka Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan memastikan penciptaan lapangan kerja lebih baik. Sri Mulyani meyakini, kelas menengah akan tumbuh jika lapangan kerja baru tercipta lebih besar dari sebelumnya. Ya berarti kualitas kesempatan kerja harus dibuat. Itu yang tadi melalui investasi, kegiatan-kegiatan yang membuat orang bisa kemudian mendapatkan lowongan kerja baru. Selain kita juga memperbaiki sisi kualitas sumber daya manusianya, seperti tadi pendidikan, vokasi, dan yang lain-lain. Berdasarkan data Bank Dunia selama 15 tahun terakhir, Indonesia telah membuat kemajuan luar biasa dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang sekarang berada di bawah 10 persen. Selama periode itu, kelas menengah Indonesia tumbuh dari 7 persen menjadi 20 persen dari total penduduk atau sekitar 52 juta orang. Terjakarta Raja Patma untuk IDX Channel. Terima kasih telah menonton!